Erick Thohir, 16 dan 8 Besar Piala Dunia U17, 2023 digelar di Solo. 16 dan 8 Besar Piala Dunia U17, 2023 dipastikan digelar di Solo, Jawa Tengah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, seusai menggelar rapat dengan Kementerian PUPR, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Berdasarkan Rencana Piala Dunia U17, 2023 berlangsung pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. Nantikan 16 dan 8 Besar akan pindah ke Solo, ucap Erick Thohir. Sebelumnya, PSSI sudah mengumumkan daftar pembagian lokasi pelaksanaan 6 grup Piala Dunia U17, 2023. Jakarta dan Bandung menggelar masing-masing 2 grup. Sementara Surabaya dan Solo dipercaya melangsungkan 1 grup. Solo sendiri juga sudah ditunjuk menjadi Veneulaga semifinal dan final Piala Dunia U17, 2023. Kami mengusulkan untuk Jakarta dan Bandung, itu menjadi 2 grup pertandingan, tutur pria kelahiran Jakarta tersebut. Untuk Solo dan Surabaya 1 grup, sambung Erick Thohir. Nantinya hanya 4 stadion yang menggelar Piala Dunia U17, 2023. Yakni Jakarta International Stadium, JIS, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, dan Stadion Sijalak Harupat. Awalnya, PSSI mengajukan 8 stadion ke FIFA untuk Piala Dunia U17, 2023. Empat sisanya yakni, Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Stadion Kapten Iwayan Dipta, Stadion Jakabaring, dan Stadion Pakansari. FIFA sendiri akan mendiskusikan usulan kita, yaitu di 4 lapangan, kata Erick Thohir. Yaitu di JIS yang di Jakarta, Solo Manahan, Surabaya, Gelora Bung Tomo dan Bandung, Sijalak Harupat, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, FIFA dijadwalkan kembali menginspeksi 4 stadion yang sudah ditinjau pekan lalu pada tanggal 26 Agustus mendatang. Erick Thohir berharap jalannya pelaksanaan Piala Dunia U17, 2023 berjalan lancar. Dan Pak Menpora, Dito Ariotejo, sendiri sekarang sedang mendorong bagaimana percepatan in-pres dan ke-pres yang sudah ada rapatnya hari ini, tutur Erick Thohir. Kalau ini bisa keluar yang namanya Government Guarante dan Host City Contract itu harus diselesaikan sebelum tanggal 26 Agustus. Sehingga tadi penugasan yang sudah diarahkan Bapak Presiden melalui ratas kepada kami-kami bisa berjalan dengan baik, tutupnya. Ada pun Timnas U17 Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U17, 2023 terus menggelar persiapannya. Sebelumnya, Timnas U17 Indonesia telah melangsungkan dua agenda uji coba di Bali. Yang hasilnya mencatatkan kekalaan kontra Barcelona Juvenil A, 03, dan Kasima Antelers, 23. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!